1. Kami menyetujui nama RUU diubah dari RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, kami juga berharap kata kekerasan dihapus sehingga menjadi RUU tindak pidana seksual. Menurut kami, kata kekerasan identik bersifat fisik, sementara dalam RUU ini juga mengatur tindak pidana seksual yang bersifat non-fisik. Selain itu, kata kekerasan bertedensi bahwa RUU ini lebih mengedepankan penindakan padahal paradigma pencegahan jauh lebih penting atau setidak-tidaknya harus berimbang antara pencegahan dan penindakan. 2. Dalam landasan filosofi sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang, perlu mengganti perasa dari kekerasan menjadi dari ancaman ketakutan. Bagaimana yang disebutkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Untuk menimbulkan efek jerah, maka pelaku tindak pidana seksual perlu diberi hukuman yang lebih berat. Karena itu, perasa dan atau pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 perlu diganti dengan dan saja. Artinya, pelaku tindak pidana seksual akan menerima hukuman pidana penjara dan pidana denda. Hal tersebut juga untuk menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman pidana denda saja. 4. Pasal 5. Mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik perlu perumusan lebih jelas. Kami mengusulkan, perasa segala sesuatu yang bermuatan seksual diganti menjadi fornografi dan atau fornoaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk melindungi pihak-pihak yang tidak memiliki niat melakukan kejahatan seksual agar tidak menjadi sasaran pasal tersebut. Misalnya, pedagang alat kontrasepsi atau obat sek yang biasanya juga mengirim produk contoh yang bermuatan seksual kepada calon pembeli melalui media elektronik. 5. Terkait pasal 18 dan pasal 43 yang membuat perasa tidak boleh menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual korban dan atau saksi. Kami berpandangan bahwa perasa tersebut berpretensi melindungi praktik seks, penyimpang, dan frisek. Kami berharap agar perasa cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dihapus dari kedua pasal tersebut. 6. Terkait pasal 66 tentang peran serta keluarga, Praksi Partai Gerindra DPR RI menilai bahwa hal ini bernilai sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana seksual. Kami menilai perlu ada penguatan pasal tersebut berupa reward dan punishment kepada keluarga yang aktif atau tidak aktif dalam pencegahan tindak pidana seksual. Yang terhormat timpina dan anggota DPR RI dan hardirin yang kami muliakan, dengan memperhatikan catatan dan masukan di atas, Praksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan, menyetujui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruksif bagi enerja legislatif kita semua.